Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garyan Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas ramalan teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Untuk tahun 2022 Nah seperti apa? Gambaran teruntuk teman-teman Gemini di tahun 2022 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan satu deck kartu tarot Sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan inilah hal-hal ataupun ramalan Teruntuk teman-teman Gemini di tahun 2022 Di sini ada kartu King of Pentacles Yang memang merepresentasikan situasi rejeki teman-teman Gemini Di tahun 2022 Yang dimana di sini kalau bisa kita simpulkan secara posisi rejeki Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Di fase awal tahun 2022 Kemungkinan besar Kemungkinan besar teman-teman Gemini akan mengalami situasi yang baik Dan juga akan mengalami situasi yang cukup lancar Yang bakalan terjadi di dalam situasi rejeki kamu Terkait dengan berbagai hal yang terkait dengan posisi materi Memang di fase awal tahun 2022 Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu akan berada dalam situasi yang sangat baik Dan bahkan Kamu di 3 bulan pertama Di bulan Januari, Februari dan juga Di bulan Maret Teruntuk teman-teman Gemini Kamu akan mendapatkan rejeki yang bertubi-tubi Yang datang secara bersamaan di dalam posisi kehidupan rejeki kamu Dan memang di 3 bulan awal Adalah fase yang cukup baik Terkait dengan kelancaran-kelancaran rejeki yang akan didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Dan di sini ada kartu 2 of 1 Yang merepresentasikan ada 2 sisi Ada 2 sisi rejeki yang akan didapatkan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Di sisi yang pertama Adalah rejeki secara materi Yang memang di 3 bulan pertama Di bulan Januari, Februari dan juga Di bulan Maret Teman-teman Gemini akan mendapatkan situasi yang baik Akan mendapatkan situasi yang cukup lancar Terkait dengan posisi rejeki kamu Tetapi di sini menjelang bulan puasa Sampai dengan Hari Raya Idul Fitri Di tahun 2022 Di sini saya sampaikan teman-teman Gemini Harus berhati-hati Berhati-hati terhadap lingkungan sekitar kamu Karena akan ada beberapa permasalahan Yang akan diakibatkan dengan posisi finansial Dan kita jujur-jujuran saja Setelah Hari Raya Idul Fitri Di tahun 2022 Akan ada beberapa orang yang akan pinjam uang sama kamu Ada beberapa orang yang akan meminjam duit dengan kamu Dan ini nantinya akan menjadi permasalahan Yang bakal terjadi di dalam kehidupan kamu Lah kenapa? Karena di sini ketika kamu tidak memberikan pinjaman Maka otomatis akan ada kesenjangan Akan ada permasalahan yang memang terjadi Antara kamu dengan orang tersebut Sehingga apa? Memang di sini teman-teman Gemini Berada dalam situasi yang agak dilema Terkait dengan yang terjadi Posisi keuangan kamu yang seperti itu Di satu sisi memang kamu ingin memberikan pinjaman Tetapi di sisi yang lain kamu juga menyadari Ada banyak tanggung jawab Ada banyak kewajiban Dan juga ada banyak beban Yang harus kamu tuntaskan Dan juga harus kamu selesaikan Secara posisi keuangan Dan kalau bisa saya sarankan Di tahun 2022 Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu jangan terlalu baik Untuk memberikan pinjaman kepada siapapun Karena kalau kamu terlalu baik Memberikan pinjaman kepada siapapun Orang lain akan senang Tetapi kamu akan susah Karena ketika kamu akan menagih uang kamu Terkadang itu justru malah akan membawa Persoalan dan juga permasalahan yang baru Yang akan kamu temui di dalam kehidupan kamu Jadi ya sebisa mungkin Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman Gemini Ketika posisi rezeki kamu baik Ketika posisi rezeki kamu lancar Ya usahakan Usahakan Jangan terlalu baik Untuk memberikan pinjaman Kepada siapapun Karena apa? Di tahun 2022 Teruntuk teman-teman Gemini Kamu akan mengalami Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan Yang ada Di dalam kehidupan finansial kamu Jadi kamu juga harus mampu Menjaga keseimbangan Dan juga menjaga dari hal-hal negatif Yang kaitannya dengan posisi finansial kamu Dan kemudian di sisi yang lain Di sini ada kartu Joe Oswald Terkait dengan posisi usaha Dan juga terkait dengan posisi pekerjaan Meskipun di satu sisi tadi Di awal secara posisi keuangan Kamu berada dalam situasi yang cukup lancar Tetapi untuk sisi usaha Sisi pekerjaan Ataupun dalam sisi karir Di tahun 2022 ini Saya melihat Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu akan berada dalam situasi yang cukup beragam ya Ada situasi yang bervariasi Yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi kamu jangan kaget ketika di fase awal Dalam sisi usaha Dalam sisi pekerjaan Ada beberapa persoalan Ada beberapa permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi Di dalam usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Jadi kamu jangan heran Ketika di fase-fase awal Tahun 2022 Kamu akan dibuat bingung Kamu akan dibuat stres Dan bahkan Kamu akan dibuat depresi Oleh beberapa persoalan-persoalan Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Dalam usaha Dan juga di dalam posisi Pekerjaan kamu Dan itu tidak masalah sih sebenarnya Karena apa Walaupun di fase awal Tahun 2022 Secara posisi usaha Dan juga secara posisi pekerjaan Toh juga secara kondisi keuangan Kamu tidak terlalu Terpengaruh secara berlebihan Terkait dengan masalah Yang memang kamu hadapi Dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Karena apa ya Mohon maaf ya Dalam sisi usaha Dan juga dalam sisi pekerjaan Sepertinya ada orang yang Iri dengan pencapaian kamu Ada orang yang Iri dengan kesuksesan kamu Kamu disini bisa Melakukan yang terbaik Dalam usaha Dan juga pekerjaan kamu Dan bahkan Terus mengalami Peningkatan-peningkatan Yang cukup signifikan Terkait dengan pendapatan Dan juga rezeki kamu Yang secara otomatis Ketika kamu mendapatkan Kesuksesan Kamu mendapatkan Kejayaan Dalam usaha Dan juga Di dalam posisi pekerjaan Pasti akan ada orang Yang iri Dengan apa yang Kamu capai Dan untuk awal Bulan Bulan Januari Sampai dengan Tiga bulan ke depan Memang akan ada masalah Yang walaupun Tidak mempengaruhi Situasi keuangan kamu Tetapi kamu juga harus Tetap waspada Terkait dengan Beberapa permasalahan Yang memang terjadi Di dalam usaha Dan juga Pekerjaan kamu Dan disini Saya wanti-wanti Di dalam lingkungan usaha Dan juga Di dalam lingkungan pekerjaan Kamu sepertinya Akan ada situasi Yang diem-dieman Akan ada situasi Yang tidak saling berbicara Antara kamu Dengan beberapa orang Di dalam lingkup usaha Dan juga di dalam lingkungan Pekerjaan kamu Dan disini Tidak masalah Disini kamu lebih baik Diam Seperti singa Singa itu diam Tetapi ditakuti Tetapi kalau hewan guguk Itu kebanyakan menggonggong Tetapi tidak ada yang takut Kecuali dia ngejar Pasti ada orang Yang lari Jadi kamu harus Seperti singa Yang diam Tetapi terus mampu Menyelesaikan segala bentuk Kewajiban Dan juga Tanggung jawab kamu Di dalam sisi usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Karena apa? Memang dalam sisi usaha Dan juga Dalam sisi pekerjaan Ada beberapa Persaingan-persaingan Yang tidak terlalu sehat Yang memang Bakal terjadi Dalam usaha Dan juga Pekerjaan kamu Tetapi yang paling terpenting Di tahun 2022 Untuk teman-teman Gemini Setidaknya kamu bisa Untuk mengantisipasi Berbagai bentuk Persoalan Dan juga Permasalahan Yang kamu hadapi Dalam usaha Dan juga Pekerjaan kamu Di tahun 2022 Dan kemudian Di sisi yang lain Di tahun 2022 Sepertinya memang Kunci rejeki Dan juga Kunci kebahagiaan Betul-betul Terjadi Di dalam kehidupan Kamu Yang memang Dilandasi Dari kerja keras Kamu Kerja keras Teman-teman Gemini Di tahun 2022 Memang Secara khusus Diprioritaskan Untuk Mendapatkan Kunci Kebahagiaan Dan juga Kunci Kesuksesan Di dalam Kehidupan Kamu Yang pertama Tentu saja Tadi sudah Di awal Saya sampaikan Ada kunci Rejeki Yang baik Yang dimana Di fase Awal Tahun 2022 Teruntuk Teman-teman Gemini Kamu berada Dalam situasi Yang bagus Kamu berada Dalam situasi Yang cukup Lancar Yang memang Kamu dapatkan Di dalam Posisi Rejeki Kamu Dan kemudian Di poin Yang kedua Tadi sudah Saya singgung Walaupun Dalam posisi Usaha Dan juga Dalam posisi Pekerjaan Kamu Ada masalah Tetapi Kamu selalu Saja Mampu Menemukan Kunci Mampu Menemukan Solusi Yang baik Terkait Dengan Penyelesaian Masalah Yang terjadi Di dalam Kehidupan Pekerjaan Dan juga Usaha Kamu Jadi Walaupun Ada orang Yang pengen Menjegal Kamu Ada orang Yang pengen Menjatuhkan Kamu Tetapi Kamu Tetap Kokoh Kamu Tetap Kuat Terkait Dengan Usaha Dan juga Pekerjaan Kamu Dan bahkan Di tahun 2022 Di sini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Kamu Akan Mendapatkan Kebahagiaan Yang luar Biasa Yang ada Di dalam Kehidupan Kamu Termasuk Dalam Usaha Dan juga Pekerjaan Tadi Kamu Kan Sudah Saya Simpulkan Kamu Seperti Singa Yang Diam Tetapi Bergerak Untuk Menyelesaikan Segalanya Dengan Baik Kamu Tidak Dan juga Pekerjaan Kamu Dan kerja Keras Kamu Sepanjang Tahun 2022 Di sini Saya Simpulkan Akan Membuahkan Hasil Yang Baik Akan Membuahkan Hasil Yang Luar Biasa Karena Apa Di tahun 2022 Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Kamu Sangat Berpotensi Mendapatkan Kesuksesan Kesuksesan Yang Sangat Tinggi Dan Juga Luar Biasa Kamu Temui Di Tahun 2022 Jadi Kerja Kesuksesan Dan Juga Keberhasilan Yang Akan Kamu Dapatkan Di Tahun 2022 Dan Di Sisi Yang Lain Di Sini Ada Kartun The Star Yang Kamu Harus Lebih Memperhatikan Kesehatan Kamu Di Tahun 2022 Suka Tidak Suka Di Sini Teman-teman Gemini Tetap Harus Menjaga Kesehatan Kamu Jangan Sampai Kamu Runtuh Jangan Sampai Kamu Itu Tumpur Jangan Sampai Kamu Itu Malah Dijangkiti Oleh Penyakit Di Tahun 2022 Kenapa Di Tahun 2022 Disini Saya Sampaikan Pondasi Yang Paling Kuat Itu Adalah Kesehatan Karena Kalau Kamu Sehat Kamu Akan Enak Dalam Bekerja Enak Di Dalam Menjalankan Usaha Dan Juga Kamu Akan Enak Di Dalam Mencari Rezeki Jadi Kunci Ataupun Pondasi Yang Paling Utama Di Tahun 2022 Adalah Kesehatan Kamu Dan Usahakan Di Tahun 2022 Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Kamu Harus Mengendalikan Pola Makan Kamu Pola Makan Kamu Harus Didasari Dengan Makanan Makanan Yang Berkizi Makanan Makanan Yang Sehat Jangan Sampai Kamu Terlalu Banyak Makanan Makanan Yang Mengandung Berbagai Hal Yang Bisa Saja Membuat Kamu Sakit Dan Ingat Kamu Bukan Hanya Soal Menjaga Kesehatan Secara Fisik Saja Tetapi Di Tahun 2022 Teman-teman Gemini Juga Harus Menjaga Kesehatan Secara Psikis Termasuk Kesehatan Secara Posisi Emosional Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Dan Jangan Sampai Di Tahun 2022 Teruntuk Teman-teman Gemini Kamu Terlalu Dikendalikan Oleh Posisi Emosional Kamu Sebisa Mungkin Sebisa Mungkin Teruntuk Teman-teman Gemini Kamu Harus Mampu Untuk Mengelola Dan Juga Mengatur Emosi Kamu Dengan Sebaik Baiknya Karena Bukan Tidak Mungkin Di Tahun 2022 Ada Beragam Emosi Yang Bakal Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Dalam Tiga Hal Satu Dalam Urusan Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Selalu Saja Di Tahun 2022 Ada Beberapa Emosi Emosi Yang Meningkat Di Dalam Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Dan Yang Kedua Secara Posisi Rezeki Meskipun Bisa Dikatakan Di Posisi Awal Teman-teman Gemini Berada Dalam Situasi Yang Cukup Baik Berada Dalam Situasi Yang Cukup Lancar Tetapi Hati-hati Di Bulan Kedelapan Agustus Sampai Dengan Bulan Desember Kamu Akan Berhadapan Dengan Banyak Sekali Pengeluaran Pengeluaran Yang Akan Terjadi Di Dalam Posisi Finansial Kamu Jadi Di Fase Terakhir Tahun 2022 Disini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Gemini Sebisa Mungkin Kamu Harus Hati-hati Dengan Beberapa Pengeluaran Yang Terjadi Di Fase Bulan Kedelapan Sampai Dengan Bulan Kedua Belas Di Tahun 2022 Kenapa Disini Ada Tiga Satu Pengeluaran Yang Dua Pengeluaran Kecil Yang Terlalu Sering Dan Yang Ketiga Kecrobohan Kamu Terkait Dengan Posisi Keuangan Kamu Jadi Usahakan Di Fase Bulan Agustus September Oktober November Dan Juga Di Bulan Desember Tahun 2022 Usahakan Teruntuk Teman-teman Gemini Kamu Harus Hati-hati Terkait Dengan Posisi Keuangan Kamu Dan Kemudian Di Sisi Yang Lain Ada Kartu Three Of 2022 Ini Yang Pertama Kamu Harus Menjadi Pencerah Terhadap Kehidupan Kamu Sendiri Artinya Apa Ketika Kamu Ada Masalah Ya Sebisa Mungkin Kamu Tidak Perlu Melibatkan Orang Lain Tetapi Kamu Harus Menyelesaikan Segalanya Dengan Sebaik-baiknya Dengan Kepercayaan Dan Juga Dengan Kemampuan Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Dan Yang Kedua Secara Posisi Finansial Tadi Di Awal Sudah Saya Sampaikan Jaga Keseimbangan Jaga Keseimbangan Di Dalam Posisi Finansial Kamu Meskipun Ada Orang Yang Ingin Pinjem Uang Ada Beberapa Pengeluaran Tetapi Kamu Harus Tetap Menjaga Situasi Keuangan Kamu Dengan Sebaik-baiknya Dan Yang Terakhir Meskipun Di Dalam Posisi Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Ada Banyak Sekali Persaingan Ada Banyak Sekali Ketegangan Dan Juga Ada Orang Yang Pengen Menjatuhkan Kamu Menjegal Kamu Dalam Usaha Dan Juga Pekerjaan Tetapi Kamu Harus Seperti Singa Yang Diam Tetapi Tetap Melangkah Maju Terkait Dengan Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Karena Di Tahun 2022 Memang Kamu Harus Berhati-hati Dengan Orang-orang Yang Seperti Itu Tetapi Kamu Akan Mendapatkan Keberhasilan Dan Juga Kesuksesan Di Tahun 2022 Dan Kemudian Kita Bergeser Terakhir Secara Posisi Asmara Disini Teruntuk Teman-teman Gemini Yang Memiliki Pasangan Tetapi Belum Menikah Selalu Saja Di Tahun 2022 Antara Kamu Dengan Pasangan Masih Ada Masih Ada Beberapa Persoalan Dan Juga Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Memang Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Dan Kamu Selalu Saja Dihadapkan Dengan Beberapa Permasalahan Termasuk Salah Satunya Adalah Secara Posisi Materi Apalagi Ketika Kamu Berada Dalam Situasi Yang Ayoklah Hubungan Ini Harus Segera Diperjelas Hubungan Ini Harus Segera Dipertegas Terkait Dengan Situasi Kedepannya Akan Seperti Apa Dan Tentu Saja Itu Akan Menimbulkan Tekanan Tekanan Yang Teman Gemini Yang Belum Menikah Tetapi Sudah Memiliki Pasangan Memang Ada Tekanan Tekanan Yang Akan Kamu Rasakan Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Apalagi Pasangan Kamu Selalu Memberikan Tekanan Ayoklah Kita Harus Melangkah Maju Kita Harus Segera Menikah Kita Harus Segera Melegalkan Hubungan Asmara Ini Tetapi Yaitu Tadi Harus Ada Berbagai Macam Perencanaan Yang Harus Kamu Rencanakan Di Tahun 2022 Dan Apabila Teman-teman Gemini Memutuskan Akan Menikah Di Tahun 2022 Di Sini Saya Melihat Saya Kamu Akan Berada Dalam Kelancaran Rezeki Yang Baik Akan Ada Rezeki Yang Luar Biasa Yang Akan Kamu Dapatkan Setelah Menikah Jadi Disini Saya Sarankan Untuk Teman-teman Gemini Ketika Sudah Ada Niatan Yang Tulus Untuk Menikah Ya Ayo Segera Menikah Karena Setelah Menikah Kamu Akan Mendapatkan Rezeki Rezeki Yang Luar Biasa Yang Akan Kamu Terima Karena Dari Pernikahan Kamu Dan Kemudian Bagi Teman-teman Gemini Yang Sudah Menikah Bagaimana Kondisi Kamu Di Tahun 2022 Hati-hati Perkataan Perbuatan Bisa Menyakiti Hubungan Asmara Kamu Terutama Bagi Kamu Yang Teman Gemini Yang Sudah Berumah Tangga Situasi Ekonomi Kamu Bagus Situasi Ekonomi Kamu Lancar Tetapi Disini Mohon Maaf Ya Ada Beberapa Perbuatan Dan Juga Perkataan Perkataan Yang Sepertinya Menyakiti Dan Juga Menzolimi Antara Kamu Dengan Pasangan Kamu Jadi Setidaknya Ketika Sudah Berumah Tangga Hal-hal Yang Menyakitkan Itu Harus Bisa Diminimalkan Jangan Dan Memang Untuk Fase-fase Awal Di Tahun 2022 Ada Sedikit Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Rumah Tangga Kamu Tetapi Pada Akhirnya Di Tahun 2022 Ketika Kamu Sudah Berumah Tangga Akan Ada Kebahagiaan Akan Ada Kebahagiaan Yang Memang Terpancar Di Dalam Situasi Rumah Tangga Kamu Jadi Situasi Dalam Rumah Tangga Ada Berantem Ada Cek Cek Itu Adalah Sesuatu Yang Wajar Yang Memang Bisa Kamu Rasakan Di Fase Awal Tahun 2022 Januari Februari Maret Sampai Dengan Bulan Mei Saya Rasa Memang Akan Ada Beberapa Permasalahan Yang Terjadi Tetapi Setelah Itu Bagi Teman-teman Gemini Yang Sudah Berumah Tangga Kemungkinan Besar Kamu Akan Mendapatkan Kebahagiaan Dan Juga Proses Penyelesaian Masalah Yang Baik Di Dalam Situasi Rumah Tangga Kamu Dan Kemudian Yang Terakhir Untuk Teman-teman Gemini Yang Jumlo Di Tahun 2022 Ini Kemungkinan Besar Teman-teman Gemini Yang Single Yang Jumlo Ada Kabar Baik Kamu Akan Mendapatkan Kesempatan Untuk Bertemu Dengan Cinta Sejati Kamu Di Tahun 2022 Tetapi Saya Sarankan Kamu Juga Tidak Perlu Terburu-buru Fokus Dulu Dengan Pengembangan Dan Will Up Apa Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Dan Memang Ada Potensi Yang Besar Di Tahun 2022 Teman-teman Gemini Yang Jumlo Akan Mendapatkan Pasangan Di Tahun 2022 Tetapi Usahakan Jangan Terlalu Terburu-buru Masih Ada Perjuangan Yang Harus Kamu Lakukan Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Dan Kondisi Yang Akan Terjadi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Di Tahun 2022 Semoga Bisa Menjadi Motivasi Dan Juga Bisa Menjadi Referensi Bagi Teman-teman Semua Dan Apabila Ada Hal Yang Negatif Bisa Dijadikan Sebagai Bentuk Kehati-hatian Sekian Dari Saya Mohon Maaf Ada Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Sukses Terus Untuk Teman-teman Gemini Di Tahun 2022